Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan banyak hal hari ini, biarlah firmanmu menyapa setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firmanmu. Amen. Saudara kurenungan kita pagi ini, kami setanggal 11 Januari 2024, diambil dari Matthew 10 ayat 16 yang berbunyi. Lihat, aku memutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam bahasa Angkola, Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia, yang mendengarkannya, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara ku, tema kita pagi ini, Cerdiklah tetapi tulus. Sahabat terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai pengikut Yesus, dan sebagai orang Kristen, ternyata kita harus menjadi saksinya dimanapun kita berada. Di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, di sekolah, di gereja, dan di berbagai tempat dimanapun kita berada. Kabar baik tentang Yesus harus kita wartakan sampai ke ujung bumi melalui kata dan perbuatan nyata kita. Namun saudara ku, panggilan ini bukan pekerjaan muda. Karena secara jelas, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita diutus seperti domba ke tengah kawanan serigala. Pirmannya pagi ini berkata, Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Jelas saudara ku, bahwa panggilan ini pasti penuh dengan resiko. Karena kita tahu bahwa serigala dan kawanannya adalah hewan yang puas, yang sangat sulit dijinakkan, binatang yang sangat kejam, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mangsanya. Dan inilah lingkungan yang akan kita layan itu. Sementara kita domba adalah hewan yang melambangkan kelembutan, kepatuhan, penuh kasih, tetapi juga ketidakberdayaan. Makanya, ungkapan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, mengisaratkan tantangan yang akan kita hadapi dalam tugas pengutusan itu. Pasti ada bahaya, pasti ada penganianyaan, penolakan, ejekan, penderitaan. Dan lain-lain, dari orang-orang yang kita injili itu. Hal itu telah disaksikan oleh Alkitab kita, dan juga dalam sejarah gereja kita. Para pengikut Yesus, orang-orang Kristen, para misionaris, para hamba Tuhan, telah mengalami banyak cobaan dan tantangan. Mulai dari awal kekristianan hingga saat ini. Dan kita tahu persis, bahwa saat ini kita berhadapan dengan intoleransi. Ketidakpedulian dan ketidakadilan. Sulitnya membangun karir, dan juga membangun rumah ibadah, dan lain-lain persoalan lagi. Berhadapan dengan situasi ini, Yesus menegaskan beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar kita cerdik seperti ular. Artinya di sini, kita harus memiliki kemampuan untuk memahami ide-ide yang baru. Dan juga mau memahami situasi-situasi yang sulit untuk membuat keputusan yang baik. Memiliki persepsi yang tajam, dan melihat jauh ke depan. Penuh kehati-hatian dalam berkata-kata serta bertindak. Di dalam melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita tidak boleh sembrono, tapi penuh perhitungan. Memikirkan setiap langkah dan keputusan yang diambil. Menjaga perkataan dan tingkah laku kita. Untuk tidak sembarangan dalam bertindak, tetapi tahu melihat dan memperkirakan situasi yang ada. Lalu mengambil langkah terbaik untuk dilakukan. Itu sebabnya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang ingin menyampaikan kesaksian tentang Yesus. Dan memperagakan kasih sayang Tuhan serta kuasa Tuhan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang cerdik. Bijak. Punya ide-ide baru. Kreatif. Dan berbagai banyak hal. Penuh dengan hikmat Tuhan. Yang kedua, tetapi kita juga Yesus minta untuk tulus seperti merpati. Pengertian sebenarnya dari tulus dalam bahasa aslinya berarti tak tercampur. Artinya pikiran dan tindakan kita itu, kecerdikan kita itu, kita itu tidak tercampur yang jahat. Tetapi bersih dari berbagai kelicikan. Kita bertindak sederhana. Tidak ada niat-niat jahat dan kelicikan. Dan pasti di sana tidak ada bahaya dan membahayakan. Tidak bermaksud untuk menyerang atau melukai. Penuh kasih. Ini sama dengan sifat merpati. Yang merupakan burung yang jinak, tidak berbahaya bagi siapapun. Di mana tidak ada rasa takut diserang atau disakiti bagi yang di sekitarnya. Beda sekali dengan ular yang licik itu. Saudaraku, cara inilah yang Yesus ungkapkan harus kita lakukan dalam ladang pelayanan kita yang sangat terjal berat dan sulit itu. Karena kita memang benar-benar seperti domba di tengah-tengah serigala. Ditambah lagi dengan berbagai persoalan hidup kita. Dan tentunya penolakan terhadap kehadiran dan kasih serta karya keselamatan yang dilakukan Yesus itu bagi umat manusia berdosa. Karena itu saudaraku, kata cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, berarti bukan sekedar kita ikut arus atau melawan arus. Tapi kita harus pandai melihat situasi. Bukan menjadi orang yang oportunis suka mengambil kesempatan dalam kesempitan atau menjadi culas memempatkan kelemahan orang lain. Melainkan, cerdik harus disertai ketulusan. Itu saudaraku, kita harus benar-benar bersih, suci, jauh dari kepalsuan dan juga sikap-sikap manipulatif. Sebagai dan apalagi menghalalkan segala cara. Sebab saudaraku, jika kita hanya cerdik tanpa ketulusan, akan menjadi culas. Tetapi jika kita hanya tulus tanpa kecerdikan, akan menjadi bodoh. Itu sekali lagi, cerdiklah seperti ular, tetapi tuluslah seperti merpati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amen. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah kami sebagai hambamu yang cerdik dan cakep, bijak, ahli, dan memiliki strategi yang jitu dan baru. Sembari tetap tulus tanpa adanya jahat. Dalam mengabarkan berita keselamatan yang Yesus berikan itu kepada umat manusia. Amen. Amin. selamat menikmati